Pemirsa petugas lembaga pemasyarakatan kelas 2 Bancai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkoba. Barang yang dibungkus plastik hitam tersebut dilempar ke dalam lapas oleh orang yang tak dikenal. Petugas lapas kelas 2 Bancai berhasil menggagalkan upaya penyelundupan barang yang diduga narkoba. Barang yang dibungkus plastik hitam tersebut dilempar ke dalam lapas oleh orang tak dikenal. Setelah dicek oleh petugas, barang yang dibungkus plastik warna hitam berisi sebanyak 163 butir Riklona, 131 butir Al-Prazaulam, 3 alat hisap Vep, 3 bungkus serbuk yang diduga sebagai bahan baku tembakau gorilla, 2 botol liquid Vep, serta 1 buah kabel data. Sementara itu setelah mendapati temuan tersebut, petugas segera berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional Kota Bandung. Kelapas kelas 2 Bancai terisap Tono Sambuji menegaskan, dengan terjadinya hal tersebut, petugas akan lebih meningkatkan pengamanan, terutama di pintu utama dengan melakukan pengecekan terhadap pengunjung secara detail. Terima kasih, hari ini alhamdulillah lapas bancai berhasil kembali menggagalkan, kalau dihitung dari Januari ini penggagalan yang ke-12 kali, menggagalkan upaya masuknya barang terlarang narkoba melalui pelemparan. Jadi tadi jam 8 pagi, anggota kami, Pak Novi dan ini, melakukan lingkar badai. Samping menjaga pos atas, melakukan penyisiran di sekitar area pos. Ternyata ada barang terlarang, ada sebungkah bungkusan plastik dicuragai, terus dibuka, ternyata isinya adalah narkotika. Ini siapa aja, Pak? Tadi disampaikan, pil Riklona 136, kemudian Riklona 131, kemudian FAPE, dan ada tiga bungkus plastik serbuk yang biasa dipakai untuk campuran tembakoborila. Sejak Januari hingga Agustus 2020, petugas lapas bancai telah menggagalkan 11 kali aksi penyelundupan barang terlarang ke dalam lapas. Empat diantaranya terjadi selama pandemi COVID-19.